Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Presby Crypto di sini Ya, kalau video sebelumnya kan di awal video gue sempat kasih lihat ya Dimana ceritanya tuh si ya main ngerik gue kayaknya resat mulu Jadi ada yang komen juga bilang katanya overclocknya disuruh diperhatiin Ya, kalau misalnya sekedar masalahnya cuma di overclock Sebenernya si overclock gue udah oke banget Jadi udah gak ada masalah Nah, dan kalau misalnya memang terjadi di overclock Itu akan sangat langsung ketahuan Begitu pertama kali gue melakukan overclock pada 2060 Karena gue udah sering banget cerita di video sebelumnya Bahwa waktu gue, waktu main ngerik 6600 XT Setiap kali ada kesalahan overclock dia akan langsung ngerestart Jadi, itu bukan masalah untuk di erik yang 2060 reguler ya Nah, terus jadi permasalahannya apa nih Sobat main ngerest, jadi kalau juga sobat main ngerest lihat ya VGA gue udah gue copot satu Ya, jadi asal mula masalahnya itu adalah Gue dapet notif seperti biasa dari HiveOS HiveOS kan bisa terima notif ya di telegram Gue dapet notif di telegram gue bahwa danger gitu ya Dia kayak bahaya nih watchdognya aktif Jadi yang bikin bagus HiveOS itu adalah Dia itu punya semacam program ya Namanya HiveOS watchdog Jadi kalau misalnya hiveOS tiba-tiba turun Dia bakal langsung kasih Sese gue Langsung dikasih yang namanya notif Dan langsung tuh dikasih notif bahwa hiveOS turun HiveOS turun nih bro gitu katanya Oh yaudah langsung gue seperti biasa Ya, kalau misalnya hiveOS turun Dia akan melakukan boot otomatis Jadi dia langsung ngerestart yang namanya si Software miner-nya Jadi kalau misalnya sekarang gue pakenya NB miner Jadi yang dia restart adalah NB miner Lalu setelah restart NB miner Dia juga gak beres-beres juga nih Akhirnya dia melakukan yang namanya restart mining rig Jadi hard restart gitu Kalau udah di area restart Balik sih Apa namanya Si GPU gue yang paling kiri Paling kiri ini kembali Seperti semula Ya dia kerja-kerja-kerja Oh tapi 10 menit kemudian Dia mati lagi nih Oh yaudah lah Langsung gue pikir Kalau misalnya masalahnya udah sampai kayak begitu Berarti masalahnya ada di hardware Bukan lagi di software Jadi langsung aja gue asumsikan bahwa Berhubung waktu itu Gue punya Itu termasuk salah satu Jadi kan ini kan gue sebenernya Per bulan Per hari ini nih Gue bikin video ini Gue persis jalan udah 9 bulan Mining di 2060 regular Udah 9 bulan Dan itu VGA yang itu adalah satu-satunya VGA Yang risersnya belum pernah gue ganti Jadi kalau lo semua bisa lihat ya Ini udah dekil banget ya Kotor banget Dan masih versi 009s Jadi ini satu-satunya yang belum diganti ya Selama 9 bulan terakhir Lebih tepatnya 9 bulan kurang sehari kemarin ya Nah jadi Gue pikir oh yaudah mungkin gara-gara risersnya Seperti biasa ya Jadi masalahnya itu bisa terjadi di risersnya dulu Jadi ya seperti biasa gue cabut dulu Ya gue cabut dulu nih Barang-barangnya ya Jadi bener-bener cuma papannya doang Yang gue ganti risers Kalau lo semua bisa lihat ya Ini udah sampai kayak besinya juga udah jelek banget Ini gara-gara runningnya terlalu panas lah atau apa Pokoknya ini udah kotor dan jelek Jadi tapi udah pernah gue bersihin Terus masalahnya Begitu gue udah cabut Oh masalahnya ada Terjadi lagi Kali ini agak panjang dikit 25 menit 25 menit Mati Yaudah gue putuskan untuk ganti kabel-kabelnya nih Ya kabel USB-nya yang colok ke PCI-nya Gue ganti SATA-nya Ya Dan waktu gue ganti SATA-nya Oh SATA udah gak apa-apa nih Ya jadi kayak 30 menit 40 menit dia jalanan Dan Terjadi lagi Oke gue pikir mungkin Risersnya Kali ini ya rusak Jadi gue ganti Risersnya lagi Ke versi yang lebih Tinggi lagi nih Jadi kalau misalnya lo lihat nih Disini gue ada versi yang 13 Jadi dia ada angkanya nih Ini versi Iya betul Ini versi 13 Ini dia ada angkanya nih Ini gue langsung gojek Gue guru-guru Gue gojekin gue beli Terus bahkan dia Oh dia ada kasih Ya Gitu aja sih Gue ganti Nah nahan nih dia Nahannya lama lagi Sampai Sekitar Berapa ya Sekitar 4 jam ya Kalau gak salah Sekitar 4-5 jam gitu Jadi waktu malam itu Gue ganti waktu malam 4-5 jam kemudian Gue langsung Tidur lah ya Jadi kan Soalnya tuh Gue ganti malam Sekitar jam 10 Kebesokan paginya Gue bangun ya Sekitar jam Setengah 5 ya Setengah 5 Atau setengah 6 ya Jadwal bangun gue Buat siap-siap Berangkat kerja Terus Gue lihat Wah Gila Gue dapet sekitar 13 atau 14 notif Dan itu adalah Hasilnya ngerestat 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 Main rig Wah itu kacau banget Gue langsung Pusing banget Jadi langsung Begitu dari kamar Gue langsung lari Turun ke bawah Karena Offline Jadi Disitu Koordinatornya Koordinatornya itu Menunjukkan bahwa Main rig gue 20-60 regular itu Offline Gak nyala sama sekali Langsung gue lari ke bawah Gue cabut Semua Abis itu gue matiin Gue biarin dia dingin dulu Soalnya ternyata dia dalam Kondisinya itu Dia gak bisa ngeboot Dia gak bisa Boot up ke OS nya Dia gak bisa ngeboot up ke Hive OS nya Sama sekali gitu loh Dan sekalinya dia ngeboot up Dia gak ngedetect 6 GPU Dia ngedetect cuma 5 GPU Yaudah Akhirnya Baru Kemaren Hari Kemaren itu Gue baru sempet Untuk Cabut aja Udah Gue cabut semua Dan gue Asumsikan bahwa Ini adalah VGA gue Yang rusak Jadi Kalo gue Konsultasi ke Temen-temen gue Yang lumayan Ngerti PC Yang lumayan ngerti Kondisi mining rig Atau segala macem Pokoknya lebih Jago dari gue Mereka bilang Jarang banget Kalo misalnya Socket PCIe itu Rusak Jarang banget Kondisinya jarang Kalo PCIe Lebih ke VGA Kalo gitu Nah jadi katanya sih Katanya lebih ke VGA Kalo kayak gitu Ada kemungkinan Antara chipnya Atau Apanya lah Pokoknya di dalam ini Ada yang Ada yang rusak Ada yang error Atau apa gitu Jadi Mereka sangat menyarankan Gue coba bawa ini Ke Ke tempat garansi ya Lebih tepatnya Dicek dulu Bener gak sih Yang rusak tuh VGA nya Nah mungkin kalo misalnya Kalo misalnya Memang bener VGA nya sih Yaudah ya Kita tinggal Benderi Ya benerin lah Seperti biasa Kan itu makan waktu Yang kalo benerin Tapi ya Mungkin Gue gak mau Menyerang ASUS juga Tapi mungkin Itu udah umurnya ASUS ya Jadi kalo misalnya Yang udah ngikutin Youtube gue nih Dari pertama Dari yang gue pernah Ngenalin tuh Main rig tuh Partnya apa aja Gue pernah bilang Kalo misalnya Dua dari 6 VGA gue Yang empatnya adalah ASUS Yang dua itu Kipasnya udah pernah Rusak Jadi dia gak muter sama sekali Mau di Iseng-iseng kayak gimana Juga gak Nyala Jadi dua Langsung berangkat Lalu langsung stay Di ASUS Kurang lebih Tiga minggu kemudian Dua-duanya balik Dan jalan seperti biasa Dan ini Yang ini Ini sekitar Masuk Memasuki Bulan ke-9 Jadi 8 bulan Eh 9 bulan Kurang sehari Dianya ASUSnya Apa nih Rusak Mungkin rusak Mungkin ASUSnya Gue gak tau nih Karena Ini gue belum bawa ke service Jadi Mungkin Kurang durable Lagian Lagipula kan memang Mining itu Adalah kegiatan yang Lumayan keras ya Untuk Komputer nih Dia kerja keras banget Jalannya 24 jam Jadi Ini adalah beberapa Resiko-resiko yang Dan resiko Dan juga Permasalahan yang harus Kita nih Sebagai sobat Mainers Sebagai Mainers Mainers Yang harus kita hadapi Jadi Yang bikin gue panik Waktu itu adalah Bukan VDA nya lah Atau apa yang gue Lebih panik Waktu itu rusak Itu yang gue takutnya PSU nya Karena dia Mati Mati nya lagi Gitu loh Nah Yang Maksud gue tuh Justru karena Kalau takut PSU nya rusak Dia terjadi Yang namanya short Ya Kayak short Terjadi short Gue takutnya Justru langsung Mining rig nya Semuanya langsung Kacau balau Rusak Nah jadi Daripada Kalau VDA rusak Ya udahlah Itu ngajar Tapi kalau misalnya Sampai Terjadi short Dan Mining rig nya Jadi kacau balau Nah itu gue Justru lebih takut Ya Karena Kalau Wah Kalau udah short Gue udah Kayak harus ganti Semua Oh juga Ada yang bilang Temen gue Disuruh cek kabel nya Jadi kemarin itu Pas ada Kemarin waktu ruang Gue matiin rig gue Gue cabut Kabel nya semua Kabel ini Apa yang 6 pin Yang 12 pin Yang 6 Segala macem Gue cabut Gue cek Gue takutnya ada Yang meleleh Dan kayak Ada bau angus Atau enggak Dan semuanya sih normal Sebenarnya hari ini Harusnya gue langsung bawa Service Tapi hari ini Kebetulan ternyata gue agak Sibuk Jadi Besok baru Mungkin gue coba Untuk Bawa Ke tempat service Paling video kali ini Gue cuma mau Ngeupdate Kondisi rig gue Aja Ya jadi Doain aja Yang terbaik ya Semoga sih Mungkin Semoga bener-bener Cuma VGA nya doang Karena kalau misalnya Rusak Socket nya sih Gue agak bingung Kalau Racer Kayaknya udah gue Enggak gue Exlude ya Gue udah kayak Udah gak Gak mungkin Racer Karena Racer Itu udah gue pake Racer yang baru Juga masih kacau balau Untuk kabel Kabel semua masih oke Nyala seperti biasa Lalu Karena gue gak tau Ini soketnya rusak Atau enggak Gue takutnya malah Jadi shock Ke VGA nya Jadi Khusus di Socket yang itu Gue Masih belum coba Colok VGA yang lain Nah jadi Asumsi gue Sampai sejauh ini Masih soal VGA nya yang kacau Nanti kalo misalnya ada update Lebih lanjut Gue Bakal bikin videonya lagi Dan gue update lagi Ke Sobot-sobot Miners Kalian Oke Sampai disini dulu Sobot Miners Sampai ketemu di video selanjutnya Kalo kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalo kalian suka sama Video ini Boleh di like Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Miners